PLT Bupati Badung yang juga wakil Bupati Badung Iketut Suyase menghadiri Deklarasi Damai Pilkada 2024 yang dihadiri kedua pasangan calon kepala daerah dan perwakilan partai politik. Deklarasi damai ini sekaligus mengajak peserta pilkada dan para pendukungnya untuk berkampanye. Tanpa hoaks serta tetap menjaga kamtipnas, Bali tetap kondusif. Deklarasi damai yang dipandatangani di Aula Pores Badung dilakukan untuk mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 yang berlangsung secara umum, bebas, mahasia, jujur, dan adil. Seluruh pihak diajak mewujudkan situasi kamtipnas yang kondusif, damai, dan mengembirakan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024. Dalam pilkada tahun ini, semua elemen diajak menjunjung tinggi rasa persaudaraan, nilai-nilai moral dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai pihak yang berpartisipasi dapat menolong segala bentuk pindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Poin lain dalam dekorasi damai tersebut yakni mendukung penegakan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di wilayah hukum Pores Badung. Pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara dapat berlangsung secara aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara, dan politik uang. Pelaksanaan tugas Bupati Badung sekaligus Wakil Bupati Badung ikut suyasa mengatakan karasi damai yang diinisiasi Pores Badung sebagai upaya memperteguh komitmen bersama di dasari integritas yang disampaikan kepada seluruh masyarakat. Menyatakan kepada pemerintah komitmen kita yang dasar atas integritas kita untuk mewujudkan pemilu keadaan di Badungnya damai. Nah, damai itu berikan uang dampak damai itu. Bahwa kita sudah menyampaikan kepada publik dan terbuka dasar komitmen dan integritas itu bahwa kita akan mewujudkan, semangat kita adalah mewujudkan pemilu yang diwarnai luar satu luar satu luar satu yang aman, nyaman, senang, dan tenang. Belte Bupati Suyasa juga meminta komitmen yang telah disepakati dapat diwujudkan dalam aspek moral dan mental. Di mana seluruh pihak yang berkomitmen dan berintegritas dengan hak politiknya harus mampu mewujudkan pemilu keadaan dengan damai. Dari Badung, Bagus Alin, Aeng News, Melaporkan.